Oke, sekarang kita belajar cara masukkan di iklan baris. Pertama-tama kita sudah melihat Excel-nya dulu nih ya. Excel-nya kita bikin, ini biasanya iklan baris itu akan muncul jenis iklan, judul iklan, description, description, keyword, website, image URL, dan expire-nya kapan. Jadi kita buat formatnya seperti ini, kita buat formatnya seperti ini, nanti kita tinggal input satu persatu supaya bisa di-input ke jagopromo.com atau suriapromo.com. Oke, pertama saya punya website namanya obatjantungherbal, ini URL-nya namanya obatjantungherbal.com. Gimana sih caranya sih keyword-nya, description-nya, jenis iklannya, oke. Oke, caranya adalah begini, pertama kita buka Google Keyword Tool. Nah, ini kebetulan sudah saya buka ya. Kita ulang aja deh dari awal, oke. Lalu ketik di Google. Oke, di Google ini kita klik Google Insight. Keyword Insight, oke, kita klik di sini. Masuk, nah, kita mau tau nih obatjantungherbal itu, kata turunannya apa aja sih? Kita ketik aja, obat jantung misalnya, obat jantung aja ya. Ini misalnya kita bikin 12 bulan terakhir aja deh. Penelusuran pasar kita, karena Indonesia, kita Indonesia aja. Oke. Ini dia, aduh, gak ada Indonesia. Mana Indonesia? A, B, C, D, E, F, G, H, I, Indonesia ini dia. Oke, langsung kita penelusuran. Cepret. Cakep. Sup. Nah, setelah muncul ini, nah, kita mulai buka Word. Ini kita catutin semuanya nih. Misalnya kebuka, open new blank aja ya. Oke. Nah, kita catut nih, obat jantung yang berhubungan dengan jantung aja ya. Nah, di sini kita pindahin ke sini. Misalnya, herbal, obat jantung, obat herbal, obat jantung alami, obat penyakit jantung, gejala jantung, lemah jantung, jantung koroner, obat lemah jantung. Oke. Oke, sekarang mulai kita buka namanya Google Keyword Tool. Gimana cara nyari Google Keyword Tool? Gampang, tinggal ketik aja. Google Keyword Tools. Nah, kita pilih yang ini ya. Ini ada Keyword Tool External tadi. Ini penting juga untuk nanti yang namanya disebut dengan keyword. Oke. Karena kita jual obat jantung, jadi kita obat jantung herbal aja ya. Obat jantung herbal. Oke. Ini kita ganti Indonesia. Ini ganti Indonesia. Search. Tunggu. Ah, ini udah muncul nih. Nah, ini kita bikin. Ini kan 50, kita bikin 100. Karena kita mau ambil semua. Oke. Tinggal klik, klik semuanya. Nah, ini ada 101. Ini kita copy. Ctrl Alt. Ctrl C. Oke. Kita gabungin di sini ya. Nah, oke. Kita gabung di sini. Sudah masuk. Cuma karena kita jualan, kita tambahin lagi jual. Jual. Jual obat jantung. Berisik banget di rumah ini ya. Biarin aja deh. Ada anak kan saya. Istri. Biarin aja. Habis soalnya. Kalau nggak gini nggak kelar-kelar. Wah, ternyata berjantung herbal ini nggak ada yang cari ya. Nanti kita ambil yang sini aja deh. Ada 75 nih, kita ambil. Pokoknya sudah banyak-banyak lah. Copy. Copy. Masukin lagi. Kita dikasih ini nih. Oke. Nah, sip. Nah, oke. Di sini. Nah, ini untuk yang penting-penting. Yang akan kita incer. Kayak misalnya herbal obat jantung. Ini kita mulai masukin ya. Satu-satu ya. Bukan. Maksudnya yang terpilih. Sorry. Yang terpilih. Misalnya kita mau pilih obat jantung alam. Obat penyakit jantung. Kita balik lagi ke... Ini. Sebagai judul ikan. Obat jantung. Eh, obat tadi ya? Penyakit jantung. Obat penyakit jantung. Apalagi tadi tuh. Kita pilih aja. Obat lemah jantung. Obat lemah jantung. Obat lemah jantung. Karena kita tambahin... Eh, jual... Jual obat jantung. Penyebab penyakit jantung. Lebih-lebih aja yang bagus. Eh, tadi apa lagi? Lupa. Penyebab penyakit jantung. Penyebab penyakit jantung. Apalagi ya? Kira-kira yang... Orang bakal mikirnya seperti ini semua nih. Penyembuhan jantung koroner. Nah, kan kita jual obat jantung ya. Penyembuhan jantung koroner. Oke, segini aja dulu deh. Nah, deskripsi ini apa? Deskripsi ini adalah... Kita karang sendiri. Tapi yang berhubungan dengan keyword sini. Misalnya ya... Jual obat penyakit jantung. Jantung herbal alami. Aman. Di produksi... Eh, herbal jantung alami dari USA. Hasil penemuan dokter Josep Prendegas. Oke. Oke, udah misalnya gitu ya. Keyword ini apa nih keywordnya? Nah, keywordnya itu adalah yang di sini. Sip. Ini sebelum kita save dulu ya. Soalnya ini penting banget nih. Kita save dulu. Save as. Saya sudah punya keyword tool ya. Biasanya saya... Keyword... Obat jantung herbal. Fungsinya apa sih? Nanti kita bisa utak-atik lagi di sini. Kita save dulu. Oke. Nah, ini sekarang yang penting nih. Di sini pentingnya apa? Kita akan membuat kalau namanya keyword itu butuh koma-koma ya. Jadi ini kita mau bikin koma-koma. Gimana caranya sih? Caranya gini adalah. Pertama ini. Kita perbesarnya deh biar nggak bingung. Oke. Eh, kok kurang gede? Sebentar. Biar fokusnya di sini ya. Oke. Pertama adalah kita klik edit, find, replace. Edit, find, replace. Oke. Replace. Kalau di Windows mungkin beda ya. Tapi yang jelas kita akan mereplace. Nah. Kalau misalnya ada ini ada advance, find, and replace. Pilih yang advance, find, and replace. Kemudian replace. Nah. Ini kita ketik di sini apostrophe P. Direplace with. Koma. Wah. Ini juj. Saya belajar. Nggak ngerti nih. Pokoknya tulis aja. Kayaknya ini nanti yang ada di sini nih. Kita mau bikin koma jadi satu. Jadi apostrophe P. Replace with koma. Oke. Kita replace all. Nah. Udah jadi deh. Replace all lagi coba. Oke. Sudah ternyata. Kita close. Nah. Ini udah jadi kan. Sudah koma-koma. Jadi nanti bisa dimasukin ke macam-macam. Oke. Sekarang tinggal ctrl R. Ctrl copy. Nah. Kita tinggal masukin di keyword tool ini di sini. Cepret. Nah. Ini kita udah punya nih. Keywordnya panjang nih. Nah. Ini nanti. Bisa dimasukin di sini. Jadi nanti tinggal. Di input di. Tadi mana ya. Nih. Ini saya nggak. Nanti contoh aja ya. Mana tadi ya. Ini dia. Soalnya-soalnya ini kita close aja dulu ya. Close. Don't save. Jadi terisi yang ini. Nah. Ini dia. Ini nanti. Contoh iklan. Suryapromo.com tuh kayak gini. Nanti. Jadi masukkan login. Kita isi data di sini. Nama. Segala macem. Kalau misalnya obat jantung hairball.com. Kalau misalnya obat jantung hairball.com. Terus mulai masukkan di. Di sini nih. Ini kan ada jenis yang tadi. Yang sama kan. Jenis iklan. Kategorinya apa. Ini kalau nggak salah kategorinya. Berarti. Eh ini. Kategori. Ini kategorinya. Kesehatan. Atau apa lantai ada di situ. Ini jenis iklannya gratis. Ini tambahkan. Nah sama kan. Ini judulnya apa. Ah ini judulnya. Saya lupa nih. Oke judulnya. Ini selalu ditambahkan gini ya. Nanti judul tuh. Selalu ditambahkan. Alamat website di sebelahnya. www.obatjantunghairball.com Sama langsung alamat telepon. XL 0817 475 76 77. Nah jadi kayak gini nih. Oke. Ini biasanya saya copy ke bawah. Oke. Kita siapkan. Copy. Kita siapkan. 5 atau 6 ya. Judul. Oke. Nanti jadi kalau misalnya muncul. Sudah muncul di sini. Ini tujuannya apa sih. Ada alamat website di sebelah. Jadi orang to the point gitu. Begitu ngeliat di klien kita. Udah ada website kita. Udah ada alamat kita. Jadi orang langsung. Intinya langsung pesen gitu lah. Oke. Nanti ini yang dimasukin ke sini. Judul. Ini deskripsi. Deskripsinya ini dimasukin ke sini. Nah keywordnya tadi banyak kan. Ini kan keyword ini kan banyak tuh. Nah keyword ini. Tuh keyword. Ini kalau dibongkar banyak ya. Ini masukin ke sini. Masukin website. Udah. Nanti tinggal klik. Pilih semua. Selesai deh. Nah. Yang penting terakhir adalah. Setelah masukin website kita. Iklannya. Nanti kita harus klik sendiri iklan kita. Supaya cepat terindeks dengan Google. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.